Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal pas atau was ya Kelas 5 tema 3 Itu judulnya Makanan Sehat Semester 1 tahun 2022 beserta kunci jawabannya Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal pas was Kelas 5 tema lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi Atau di bagian playlist oke Dan mari kita mulai latihan soal pas wasnya Salah satu contoh keragaman sosial dalam lingkungan sekolah yaitu kecuali A. Ibu guru rahmah memiliki tubuh langsing Sedangkan ibu guru meli memiliki tubuh yang lebih berisi B. Budi adalah salah satu siswa kurang mampu Tetapi selalu menjadi juara C. Ana seorang siswi yang cantik dengan rambut lurus dan kulit putih D. PRT melakukan sosialisasi mengenai pencegahan penyakit DBD Cara untuk mempererat tali persatuan dan kesatuan adalah A. Memusui tetangga karena tidak sependapat B. Menghargai perbedaan dengan cara tidak mengejek teman yang kurang mampu C. Menjawi teman karena kulitnya hetam D. Membuang sampah bukan pada tempatnya Sehingga mengganggu kenyamanan tetangga Maka jawabannya benar adalah B. Menghargai perbedaan dengan cara tidak mengejek teman yang kurang mampu Sebuah bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang atau instansi atau lembaga Atau perusahaan yang diisi berupa pesan yang menarik Tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada kelayak disebut A. Informasi B. Selebaran C. Pengumuman Dan D. Iklan Maka jawaban yang benar adalah D. Iklan ya jawabannya Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan masyarakat kecuali A. Ketika hari Jumat Pak Rahman selalu menggratiskan dagangannya berupa makanan B. Setiap keluarga di kampung makmur memiliki aturan yang berbeda-beda C. Pada RT-001 sebagai masa bermata pencarian sebagai petani D. Semua warga RT-009 bermata pencarian sebagai petani Jawabannya benar adalah D. Semua warga RT-009 bermata pencarian sebagai petani D jawabannya Oke kita lanjut Di bawah ini merupakan salah satu contoh keragaman sosial di lingkungan sekolah yaitu A. Melihat ibu guru menyapu kelas D. Gotoroyong membersihkan halaman sekolah C. Mengerjakan tugas teman D. Menyuruh teman membelikan jajan di kantin Jawabannya benar adalah B. Gotoroyong membersihkan halaman sekolah Salah satu contoh dampak positif dari keberagaman sosial budaya yaitu kecuali A. Menumbuhkan sikap tenggang rasa B. Menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain C. Menjadi beban warga masyarakat sekitar D. Menjadikan lingkungan desa wisata Maka jawabannya benar adalah C. Menjadi beban warga masyarakat sekitar Salah satu contoh kontak sosial dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Ketika di sekolah Ronnie selalu menyendiri B. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah C. Ketika pulang sekolah Rina langsung pergi bermain tanpa pamitan D. Ketika di lingkungan masyarakat Nana tidak pernah mengikuti kegiatan pemuda-pemudi Maka jawabannya benar adalah B. Mila berpamitan berangkat sekolah kepada ibu dan ayah Di bawah ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi kecuali A. Ibu Wati membuka warung makan di lingkungan pabrik tekstil B. Beni membeli sayuran di pedagang sayur keliling C. Bapaknya Beni membuka bengkel sepeda motor di sekitar kampus UGM D. Ibu Sri tidak pernah membeli sayuran selalu memanfaatkan tanaman di sekitar rumah Maka jawaban yang benar adalah D. Ibu Sri tidak pernah membeli sayuran selalu memanfaatkan tanaman di sekitar rumah Cara pencegahan agar terhindar dari penyakit seluruh pencernaan iaitu A. Minum satu gelas setiap hari B. Makan banyak serat setiap hari C. Membeli makanan junk food D. Makan daging tanpa sayur setiap hari Maka jawaban yang benar adalah B. Makan banyak serat setiap hari Karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil yang bertujuan untuk memberikan informasi disebut A. Selebaran B. Baliho C. Brosur Dan D. Poster Jawaban yang benar adalah D ya Poster jawabannya Salah satu ciri-ciri poster yang baik adalah kecuali A. Kalimat poster mengandung ajakan B. Mempergunakan bahasa yang mudah dipahami C. Gambar dan kalimat tidak sesuai D. Pemberian gambar dan kalimat memiliki perbandingan proporsional Maka jawaban yang benar adalah C. Gambar dan kalimat tidak sesuai Iklan yang penyebarannya melalui media elektronik disebut A. Iklan media elektronik B. Selebaran C. Iklan media cetak dan D. Poster Maka jawaban yang benar adalah A. Iklan media elektronik Di bawah ini Buah yang dapat memperlancar pencernaan yaitu A. Pisang B. Durian C. Salat Dan D. Nanas Jawaban yang benar adalah A. Pisang Salah satu fungsi sistem pencernaan yaitu kecuali A. Melancarkan peredaran darah B. Menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh C. Membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh D. Memasuk nutrisi dan energi bagi tubuh Maka jawaban yang benar adalah A. Melancarkan peredaran darah Salah satu penyakit saluran pencernaan yaitu A. TBC B. Tetanus C. Diare Dan D. Osteoporosis Maka jawaban yang benar adalah A. Diare A. Jelaskan pengertian iklan elektronik A. Iklan elektronik yaitu iklan yang penyebarannya melalui media elektronik seperti TV dan radio A. Sebutkan salah satu hal yang tidak boleh dalam suatu iklan A. Oke A. Itu seperti menyinggung produk-produk lain ya A. Jadi sebutkan salah satu hal yang tidak boleh dalam suatu iklan adalah menyinggung produk lain A. Sebutkan salah satu contoh adat istiadat masyarakat Indonesia A. Seperti acara ngaben pada masyarakat Bali yang beragama Hindu A. Itu adalah contoh dari adat istiadat masyarakat Indonesia A. Sebutkan salah satu contoh keberagaman budaya di lingkungan sekolah A. Budi berasal dari suku Jawa dan Meli dari suku Batak A. Itu ya A. Sebutkan salah satu keberagaman budaya di lingkungan masyarakat A. Kenduri pada adat suku Jawa A. Misalnya acara syukuran setelah kelahiran anak A. Itu jawaban A. Apakah yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan A. Dalam kehidupan sehari-hari A. Hilangnya ya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat A. Jelaskan proses pencernaan makanan pada manusia A. Proses pencernaan makanan pada manusia A. Satu proses memasukkan makanan ke mulut A. Dua proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi A. Tiga proses menelan makanan di kerongkongan A. Empat proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana A. Dengan bantuan enzim yang ada di lambung A. Lima proses penyerapan sehari-hari makanan yang terjadi di usus halus A. Enam proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus A. Sebutkan pertolongan pertama ketika mengalami gejala diari A. Itu membuat cairan koralit jawabannya A. Sebutkan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi A. Sebutkan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi A. Ini ya masyarakat lereng merapi memanfaatkan kawasan merapi sebagai objek wisata A. Itu ya berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi A. Sebutkan salah satu bentuk tidak terbentuknya interaksi manusia dengan lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari A. Itu terjadinya pertengkaran A. Disebutkan salah satu bentuk tidak terbentuknya interaksi manusia dengan lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadinya pertengkaran A. Oke itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya